Oke guys, jadi untuk bibitnya seperti ini Yang bertanya, bibitnya bisa dikirim ke Indo atau tidak? Gimana ya? Untuk biaya pengirimannya cukup mahal guys Jadi, untuk pengiriman juga harus punya izin pengiriman Dan punya izin usaha, perusahaan, pengolahan budidaya jamur yang di Indonesia harus punya izinnya Jadi, cukup sulit sekali Dan bukan cukup ya, sangat sulit Oke, jadi yang minta sepil bibitnya seperti ini guys Bibitnya dibalikkan seperti ini Dan ini akan digunakan nanti Oke, mungkin untuk spil bibit cukup sampai disini Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Terima kasih yang sudah bertanya di kolom komentar Oke, see you di segmen selanjutnya Segmen budidaya jamur